Minangka pengrojong karena program Pamerenta Jawa Barat lebah mucung hukun Hafidz di sekolah selesai di sekolah di kota Bandung ngokolakin program Nalal Arquran pikun para siswana ngaliwatan eta program Hafidz Kurante dipiharap bisa ngawogan sakum nasiswa ku kaimanan sarta katakuan dinanului ken atikan anakan nuluih luhur Minangka selesai jipang rojong program Pamerenta Provinsi Jawa Barat dinahal mucung hukun Hafidz Kur'an di sekolah-sekolah selesai jipang rojong program penghafalan Al-Quran kapara siswana salilah masa sakola lumangsung para siswa diperdih ngapalkan Al-Quran salilah masa sakola tur dites talaranana anu bakal dipenten pikun ngerojong kalulusan para siswa diantipi kenambah ketakuan turutan keimanan siswa program Nalar Kur'an dilakonan sangkan para siswa mayeng maca ayat suci Al-Quran sapopwena utamana nalika rumang kak dewasa turutan ului ken atikan anakanah hambalan anuluih luhur siswa itu seperti menjaga hafalannya karena pada dasarnya siswa kita memang sudah hafal ya untuk 30 terutama tapi kalau kita disini untuk mereview kembali apakah setelah lulus mereka masih hafal atau tidak jadi disinilah saatnya tidak hanya segi menguatkan mental mereka tapi memang hafalan yang mereka sisi kapal jadi pesair itu tujuannya ini 5 tahun karena waktu Ayla baru mulai belajar itu jadi pasirkan jadi di sekolah pun selalu menghapalkan itu gimana? iya, ada pelajaran yang tertentu oh buat menghapalkan Al-Quran? iya gimana? kita dites atau gimana? kita dites terus dites berapa hafalnya terus kalau itu dikasih nilai dan nilainya ditempel ke nama-nama kita pelewatan etap program Nalar Al-Quran T dipiharap bisa nyumembarkan keimanan turta katakwaan para siswa serta bisa jadi pelopor program pemerintah Provinsi Jawa Barat dinanyiptakan hapis Quran di sekolah-sekolah Yuna Kurniawan, Bandung TV